Buat kalian yang ingin buka usaha atau bisnis Ini aku akan membahas Apa alasanku Untuk membuka bisnis Kedai warung kopi ini guys Jadi simak terus videonya Sampai akhir Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Saya Diri Finaldo Channel Oke guys, di video kali ini Aku ingin berbagi pengalaman Sharing Sekaligus menjawab pertanyaan Nah ini ya Yang komen seperti ini Bisa kalian baca Mas kenapa kok tidak bikin usaha yang besar sekalian Kenapa kok bikin usaha Warung kopi Kayak gitu ya Jadi disini aku sedikit akan berbagi pengalaman Kenapa alasan aku Harus membuka Kedai atau warung kopi Seperti ini ya guys Semoga bermanfaat Buat kalian Utamanya Buat kalian yang Apa itu Yang hari ini Terjadi dampak Corona Karena Akhir-akhir ini Sudah kita tahu Semuanya Bahwasannya Banyak sekali Yang kena PHK Di rumah Dirumahkan Tapi mudah-terima Tapi mudah-terima Ini sebenarnya bisa Teman-terima Teman-terima Lihat Itu memang Membutuhkan dana Kurang lebih 6-10 jutaan Itu sudah bisa Buat seperti ini Tapi Sisi lain Kalau teman-teman itu Memang benar-benar tidak punya modal Sama sekali Ya teman-teman Bisa Apa ya Bisa Memaksimalkan tempat Ya Pertama Teman-teman harus punya tempat dulu Ya Sekipun kita sudah punya modal 100 ribu itu bisa guys ya Modal kecil Bahkan aku dulu tuh Hanya mulai dengan 100 ribu Ini sudah bisa Karena Yang aku jual disini Ini memang Harganya sangat Murah beriah sekali ya Karena mulai kayak Apa Es Marimas gitu ya Terus Sutrisari Kopi dan sebagainya Itu memang Harga-harga yang sangat murah Itu sangat Cocok Kenapa kok Dibuat Usaha kedai Nah gitu guys Untuk yang kedua Itu jangan Bisa sangat luas Menyesuaikan dengan Apa yang kita Jual Kayak gitu Jadi hari ini Saya karena juga Saya juga sering Ngopi Kayak gitu Daripada aku Ngopi di luar Dan sebagainya Jadi aku Kepikiran Kenapa kok Aku gak buat Sendiri aja Kayak gitu Dan buka usaha Seperti itu Akhirnya Hari ini Sekarang Sudah Tercapai ya Jadi jangan Sangat luas Yang kedua ini Jadi teman-teman Ketika ingin Apa yang dijual Produk apa yang dijual Ini bisa melihat Targetnya siapa Dulu Kayak gitu Bisa teman-teman Reng-reng disitu Kalau memang Tarsita anak muda Ya Juga Pasti ada Makanan-makanan Apa yang disukai Anak muda sekarang Tapi Seperti minuman Kugum lima susu Extra Jos Josua Dan sebagainya Hal-hal seperti itu Semua pasti suka Bahkan Meskipun Yang ingin ngopi Tidak punya uang Yang penting Dia bisa Menikmati Kayak gitu ya Punya uang sedikit Ingin ngopi Tapi Takut uangnya kurang Insya Allah Dengan usaha Kedai kopi ini Mereka pasti akan Datang kesini Jadi jangkaan Sangat luas Untuk Pemasaran Kemudian yang ketiga Alasan aku Yaitu Bisa berjangka Sangat panjang Kenapa Aku bisa berjangka Sangat panjang Karena yang kita jual Disini memang Itu tadi Tidak Hanya Satu produk Kita bisa Jualan Eh Bisa nambah-nambah Jualan Apa Mie Indomie Kayak gitu ya Yang juga Banyak sekali Digemari oleh Orang-orang Hari ini Kemudian Bisa jual Banyak sekali Pokoknya ya Jadi teman-teman Bisa cek IG Aku ya Salah satu produk Yang aku jual Per hari ini Bisa kalian Cek IG nya Itu kalau makanan Yang aku fokuskan Untuk pertama Yaitu aku jualan Pisang Gedong Atau gedang gedong Ini IG nya Bisa kalian cek Nah itu ya Tapi selain itu Juga banyak sekali Disini guys Tapi yang itu Hanya Aku pasarkan Ke luar ini Jadi bisa Dibuat tempat Basecamp Untuk produk-produk Yang lain Kayak gitu ya Jadi itu Alasan aku ya Teman-teman Buat Yang tadi nanya Semoga bermanfaat Dan juga Buat kalian yang Masih Bingung Cara memulainya Barangkali Teman-teman juga Ingin tau Insya Allah Next Setem Aku akan Buatkan videonya Ya Jangan lupa Comment aja Jangan lupa Comment aja Buat kalian yang Barangkali ada yang Ingin ditanyakan Perihal usaha Kedai kopi Yang sangat Murah Oke Jadi itu Semoga 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 Memberikan Manfaat Buat teman-teman Dan aku doakan Sekali lagi Yang menonton video ini Yang belum Atau yang mau Buka usaha Segera di Sukseskan usahanya Segera dikaburkan Cita-citanya Oke Sampai jumpa Terima kasih Jangan lupa Share Kepada teman-teman Jika Ini Bermanfaat Dan Jangan lupa Selalu berbagi Kebaikan Sampai jumpa Bye Sub indo by broth3rmax